Kalian masih ingat Bahwa beberapa waktu yang lalu Ada beberapa kumpulan orang bodoh Yang mengancam akan melakukan Aksi besaran-besaran tanggal 14 Oktober Udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 Udah berapa hari lewat? Udah 4 hari Pelantikan berapa hari lagi anak-anak? 2 hari lagi Aksi besar-besaran yang kalian bilang itu Mananya Forum Silaturahmi yang kalian bilang itu Mananya Toko-toko nasional yang kalian bilang itu Pret Jadi itu dia Orang ini gak sadar Bahwasannya ketika mereka Kuar-kuar turunkan Apa namanya Lengserkan Gibran Lengserkan Gibran Pada saat yang bersamaan Tentara, Polri, dan juga satuan pengamanan lainnya Sedang mempersiapkan diri untuk pengamanan Pelantikan Prabowo Gibran Artinya apa? Negara cuek Ada yang lewat Ada yang lewat Ada yang lewat PT UN Eh gak taunya pembacaannya ke tanggal 24 Kasian kan Itu dia Gak sadar orang ini Kita lihat dulu bagaimana pengamanan yang sedang dipersiapkan Untuk pelantikan Bapak Presiden Terpilih Prabowo, Subianto, dan juga Gibran Raka Biming Raka Apel kesiap siagaan personel dan alutsista digelar oleh TNI Angkatan Udara Di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kami siang Pesawat untuk pengamanan tamu VVIP dalam pelantikan Presiden juga diperiksa kesiapannya Udah kalian tengok kan? Udah Itu makanya ku bilang Gimana? Masih ada niat untuk demo? Ayolah Kita motivasi lah Datang lah demo yuk Hari hal pelantikan disitu demo juga gak apa-apa Belum terlambat Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Dan tau gak kalian Selain dari para Aparat pendegang hukum Dan satuan pengamanan dari TNI Porli Ternyata ada beberapa ormas Yang merelakan tenaganya Merelakan waktunya Dan merelakan hidupnya bahkan Untuk menjaga Proses pelantikan Bapak Jokowi Eh Bapak Presiden Dan juga Gibran Siapa itu? Contohnya Ini contoh Contohnya adalah Grip Jaya Aku bukan orang Grip Jaya Tapi aku hanya mencontohkan saja Ya Ormas yang diketuai oleh Bapak Hercules ini Berkata apa? Ya dengarkan kalian Aku lah yang menampingi bilau itu Saya bilang sama Bapak Kalau Bapak diganggu disini Aku pasang darah Pasang Itu dia Itu adalah komitmen Dari anak bangsa Yang mau berani mati Untuk menjaga Kedaulatan Presiden Dan Wakil Presiden Ya Gimana? Yang demo tadi Ada rencana lagi? Ayo lah Aku motivasi lah Kalian untuk datang lah Lumayan juga itu Contohnya demo kalian Di tengah-tengah kan? Di sebelah sana TNI Di belakang ada Grip Itu masih satu ormas loh Belum ormas yang lainnya loh Ya Jangan main-main Gitu dia Ya Setelah itu apa? Ternyata animo masyarakat pun juga Menyambut hari pelantikan Bapak Prabowo Gibran ini Tidak kalah meriahnya Dengan pelantikan Bapak Jokowi Waktu lalu Ya Itu dia Jadi ada di beberapa tempat Ya Yang sudah mulai dipenuhi masa Dari mana datangnya? Dari luar kota Sudah mulai ada Sudah mulai ada Adonai Adonai Dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tadi pakai baju-baju biru itu tidak ada yang dibayar kalau pun ada ya kalau pun ada contohnya ada mobilitas dibayar itu memang dari mereka sendiri bukan dari Bapak Prabonya eh kalau kami ini gak penting kami dibayar bilang sama kalian gak penting ya 58% memilih Bapak Prabowo Gibran bukan karena dibayar tapi memang kami memilih dari hati gitu dia ya jadi teman-teman kalian ya kalau dipikir-pikir ternyata usaha Fufu Fafa dan PT UN sia-sia hahaha sia-sia si-sia coba begitu capeknya refli Harun Roy Suryo Faisal Eskaf yang membahas adowita tentang Fufu Fafa demikian juga rezeki siap udah capek-capek dia menciptakan lagu ganjang 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 Fufu Fafa eh menciptakan lagu itu Perlu waktu Dan perlu hikmat Padahal udah kerja keras orang itu Tapi gak berhasil juga kan Yang sebelah sana lain lagi Lewat PT UN Eh gak taunya pembacaan PT UN digeser Dari tanggal 10 ke tanggal 24 Jauh kali itu Tapi maklumnya ajalah Hakimnya sakit Jadi sebetulnya kalian tuh Harusnya bangga punya presiden Seperti Joko Widodo ya karena apa Karena di masa Akhir jabatannya ini dia masih Sempat-sempatnya Melakukan apel siaga Untuk Untuk mempersiapkan bagaimana Pasukan-pasukan tersebut Siap secara mental Siap secara fisik Dan juga siap secara situasi Kondisi di lapangan Untuk menjaga keamanan Terlaksananya pelantikan Prabowo Gibran Bukan gara-gara Gibran anaknya lor Oh gara-gara Gibran anaknya Iya juga Anaknya itu Ada apa-apa sama dia Dia sedih Tapi bagaimanapun juga Anaknya itu Itu yang menjadi wakil presiden kita Jadi tau gak kalian Ini kita bicara dulu di luar konteks persiapan Pelantikan Banyak orang yang berpendapat Sampai sekarang Tapi isu itu sudah gak kedengaran lagi sih Bahwasannya Prabowo Gibran itu sedang renggang Matamu picek Renggang-renggang-renggang Lampemu Ya Mereka bilang Rendang-renggang Apa renggang-renggang Sekarang kalau Ya Coba perhatikan Ini pelantikan sebentar lagi Aku tanya dulu sama kalian Masih kalian dengarkan suara-suara seperti itu Gak lagi kan Makanya selama ini Itu hanya segedar narasi Narasi yang mereka Yang mereka ciptakan Dari hasil Halusinasi Kebanyakan makan Nasi basi Gitu dia Jadi Sudah terbukti semuanya sekarang Bahwasannya Bapak Prabowo dan Gibran Baik-baik saja Jadi kalau bisa dipastikan Ya Bahwasannya Ini banyak ini masyarakat yang resah Apa betul Bapak Prabowo akan menggeser Gibran Raka-bemiraka Tidak Ya Sudah dipastikan bahwasannya Bapak Prabowo akan tetap Ya Menjaga komitmennya untuk tetap Supaya Bapak Gibran menjadi wakil presiden Ya Tidak akan ada Rekayasa apapun Dan juga tidak akan Ada Skenario jahat Seperti apapun Yang mampu merubah keputusan KPU Bahwasannya Prabowo Gibran harus dilantik Dan tahu tidak kalian Ya Tahu tidak kalian Bahwasannya memang Prabowo itu Memang betul-betul adalah Wujud dari Keberlanjutan pemerintahan Bapak Jokowi Dodo Ya Ada beberapa tanda-tandanya Yang pertama itu 17 menteri Yang dipanggil oleh Prabowo Adalah 17 menteri Di kabinetnya Jokowi Itu dulu yang pertama Yang jelas terlihat Ya Baru yang kedua Yang kedua itu Kalian perhatikan dulu foto ini Baju warna apa? Hitam putih Artinya apa? Itu baju Ciri khasnya Waktu pemerintahan Bapak Jokowi Untuk para menteri Itu juga Baju yang jadi ciri khasnya Menteri-menterinya Bapak Prabowo Ya Itu dia Menandakan Bahwasannya Pemerintahan Prabowo itu adalah Keberlanjutan dari Pemerintahan Jokowi Ya Baru seterus itu apa? Yang ketiga Tanda yang menguatkan Bahwasannya Pemerintahan Prabowo Adalah Wujud Daripada Keberlanjutan Dari pemerintahan Jokowi Karena apa? Gibran itu Anaknya Jokowi Makanya direkrut Oleh Apa yang diambil oleh Bapak Prabowo Supaya apa? Supaya meyakinkan Masyarakat Bahwasannya Apa yang akan dilakukan Bapak Prabowo Tidak akan pernah Melenceng dari Apa yang dilakukan Oleh Bapak Jokowi Sebelumnya Gitu dia Ya Jadi kita doakan saja Ya Pelantikan Apa namanya Pelaksanaan pelantikan ini Boleh dilakukan Dengan baik Jangan pernah takut Akan ada gejolak Karena apa? Ya Karena Bapak Prabowo Dan Gibran Tidak akan pernah Dipecat Yang pertama Karena tidak ada alasan Yang kedua Ketua empernya Sudah sama Puan Maharani Dan yang ketiga Ketua empernya Dari Gerinra Gak ada alasan Tuh Gak ada alasan Makanya Gu bilang Ya Jadi Kita lihat Masih ada Waktu dua hari lagi Sebetulnya tinggal Satu hari lagi lah Sebelum pelantikan Tanggal 20 itu kan Sudah hari H Sekarang tanggal 18 Besok tanggal 19 Kita Kita tunggu Kita tunggulah dulu Kita nantikanlah dulu Apakah jadi Prabowo bertemu Dengan Megawati Benar yang kubilang Dari kemarin kan Prabowo Tidak akan Pernah bertemu Dengan Megawati Ya Karena apa Karena aku juga Mendengar isu Bahwasannya Jokowi Dodot Tidak suka Dengan maksudnya PDIP Itu yang pertama Karena apa Karena ada Kemungkinan Ya Ada kemungkinan PDIP Memberikan syarat Kepada Bapak Prabowo Kalau memang Mau PDIP Bergabung Di pemerintahan Prabowo Ya Wakil presidennya Itu jangan Gibran Kan begitu Ya Inilah kadang-kadang Orang gak tau diri Udah kalah Tuntutan banyak Ngotot lagi Ya itu dia Zaman sekarang itu Bukan orang yang kaya Yang sombong Yang miskin Yang sombong Biar tau kalian Yang gak punya apa-apa Itu yang Yang bicaranya banyak Awak punya Kebun sawit 5 hektar Dia udah 16 hektar Awak punya burung Satu Dia udah 5 Itu dia Tapi tau gak kalian Dari semua Tokoh-tokoh Yang ada Aku paling kasihan Ngeliasi Mavu MD Gak tau Aku tak kenapa Kepikiran sama anak itu Tau gak kalian Aku ngerasa gini aja Ini orang bodoh Atau apa Kalau Kalau lah Ya Kalau lah Mavu MD Bisa 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 seperti Lagi Itu dia Tau gak Tau gak kalian Apa bedanya Refli Harun Sama Mavu MD Ya Jadi begini Refli Harun ini Biar tau kalian Ini kan orang pecatan 2015 Dia diangkat Menjadi komisaris utama Di jasa marga 2018 Dipecat Ya Kalau orang katakan Katanya dia terlalu banyak Kritik sama pemerintah Ya Oke lah mungkin Tadi maafkan sama waktu itu Ibu Rini Sumarno Akhirnya Ibu Rini Sumarno Memindahkan dia Mengangkat dia langsung Ya 2018 Masuk ke dalam Menjadi komisaris utama Di Pelindo Dan tau kalian 2018 2020 Dipecat Karena apa Kebanyakan Kritik Maunya Kalau orang Kayak si Refli Harun ini Gak cocok Dia di pemerintah Cocoknya Dia di legislatif Harusnya dia Bisa buktikan dong Ya Gak usah dia Masuk ke dalam pemerintahan Gak usah dia Masuk ke BUMN Masuk jadi caleg Kalau memang kerjanya Mengkritik Gak Gak salah Mengkritik Tapi Kalau kita dipercayakan Di satu badan Di satu Badan usaha Ya Harusnya itu yang kita urus Bukan mengkritik-kritik yang lain Gitu dia Ya tapi dia ini Konsisten dia Ya Konsisten dia Di dalam pemerintahan dia kritik Ketika di luar Dia juga kritik Mafu MN Engga Waktu di luar Dia memang kritik Waktu di dalam pemerintahan Dia dipuji-puji Jadi Satu sisi Jujur aja Aku bilang Agak salut juga Ngelihat Serefli Harun ini Dimana-mana Jadi tukang Kritik Mafu MN Kan enggak Iya kan Tergantung situasi Kalau lagi panas Maunya panas Kalau lagi dingin Maunya dingin Kan begitu Jadi kalau misalnya Di dalam pemerintahan Dia dipuji-puji Begitu di luar pemerintahan Dia Begitu enggak lagi sama Jokowi Ya kan Keluar aslinya Makanya aku bilang Semuanya itu Akan tersingkap Satu-satu Ya Ternyata Begitulah karakter aslinya Kayak gitu Kianlah wakil presiden kita Putain dulu sama kiliat Lebih bagus Lagi panas Walaupun muda Tapi punya kualitas Gitu Dan juga berbicara Tentang pertemuan Ya Ternyata Kan beberapa Waktu yang lalu Kan akan diwacarakan Ada pertemuan Antara Prabowo Dan juga Megawati Tapi kalian masih ingat Enggak beberapa Waktu yang lalu Ya Prabowo lebih memilih Pergi ke rumahnya Jokowi Daripada Megawati Artinya apa Disitu pun juga Kita bisa membaca Bahwa saatnya Ya Dia sudah membelokkan hati Dari Megawati Kepada Jokowi Tadinya mungkin Dia merasa Udahlah Ya Daripada kita ribu terus Ayo Kita bekerja sama Ya mungkin Ingin Ingin berangkulan Lebih lagi dengan PDP Cuman PDP maunya banyak Kan begitu Akhirnya apa Udahlah Saya ikut bayangnya Jadi kita doakan saja Untuk pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran Itu boleh berlangsung Dengan baik Berlangsung Dengan aman Berlangsung Dengan Persiapan Yang matang Jadi untuk para Pembenci Gibran Siap-siap mental Kalian menonton Gibran di Lantik Aku mau tengok dulu Bagaimana Respon kalian dulu Muncung-muncung Kalian itu satu-satu Pengen Kita akan lihat Bagaimana Tanggapan dari Refli Harun Faisal Asagaf Din Samsudin Sunarko Dan juga Siapa namanya itu Dokter Tifa Kita lihat Kita lihat Kita lihat Oke Jadi itulah dulu Dari Opupar Belak Mudah-mudahan Ya Informasi ini Boleh Memberi sedikit Kelegaan Bahwasannya Tidak akan ada Gerakan Untuk membatalkan Pelantikan Prabowo Gibran Gak akan ada Ya Salam Opupar Belak Salam NKRI NKRI Harga mati Selamat menikmati